Dari sebuah rumah sederhana, akhirnya komunitas muslim di Indiana, negara bagian Pennsylvania, memiliki sebuah masjid sejak dua tahun lalu. Masjid di kota kecil berpenduduk sekitar 15 ribu jiwa ini diberi nama Islamic Center of Indiana, Pennsylvania. Saya treasorernya sejak dulu, kalau ditanya siapa aja yang cumpang, dari mana saja, udah lupa. Saking banyak ya, Alhamdulillah. Perjuangan selama hampir 15 tahun mengumpulkan dana untuk membangun masjid yang menelan biaya sebesar 650 ribu dolar atau sekitar 9 miliar rupiah ini, akhirnya membuahkan hasil. Seperti diakui Ahmed, kandidat doktor di bidang media komunikasi dan teknologi instruksi, yang juga ketua asosiasi mahasiswa muslim di Universitas Indiana, Pennsylvania. Kebanyakan jemaah masjid ini adalah muslim asal Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk sekitar 300 mahasiswa muslim di Universitas Indiana yang banyak mendukung pendanaan masjid. And I know like some students, including myself, sometimes the choice of a certain university is based on having, you know, a place like this, so not. Because we know like when we come here, you have become, coming from a Muslim country, this means that you have become a minority. So this means like you will need to make sure that you are on the same track of your religion. Menurut Kustim Wibowo, dosen manajemen sistem informasi di Universitas Indiana, dan satu-satunya warga Indonesia yang aktif sebagai pengurus, pembangunan masjid ini hampir tidak menemui kendala, baik dalam hal perizinan maupun dari warga sekitar. Secara budaya, mereka orangnya terbuka. Mereka bisa nerima apa saja. Sepanjang tidak mengganggu, ya sama dengan muslim kan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Begitu juga orang Amerika. Kehadiran masjid ini membuat ibadah bulan Ramadan warga muslim Indiana, Pennsylvania berjalan husuk dan penuh dengan suasana kekeluargaan.